Rahasia Chio Kuan Im seri 2 pendekar harum jelit 4. Tapi tak lama mereka tertawa-tawa sudah satu jam mereka membuang waktu jerih payah mengeduk pasir mencari sumber air, siapa tahu setitik air pun tidak mereka ketemukan. Ki Pinjan menjubelek duduk lemas di tempatnya seperti patung batu. Oh Ti Hoa menyeka keringat di atas kepalanya, seperti hendak mengucapkan kata-kata lelucon yang menggelikan, serta melihat keadaan Ki Pinjan, seketika terpikir juga olehnya mara bahaya yang segera akan menimpa mereka. Mana mulutnya bisa berkelakar lagi? Mana bisa ia tertawa? Sedapat mungkin Chio Liuh yang bikin suaranya datar dan wajar, katanya, coba kau pikir lebih seksama, adakah salah pilih tempat Ki Pinjan melompat bangun, teriaknya, kau tidak percaya kepada ku Chio Liuh yang tahu saat ini hatinya tentu berpuluh lipat lebih pedih dari orang lain, tak diduga ia melanjutkan kata-katanya, Ki Pinjan sebaliknya seperti mendadak luluh dan lemas, badannya menggelendot di batang pohon yang kering itu. Siow Foa tertawa dibuat-buat, katanya, sumber air di bawah pasir, adakalanya bisa juga menjadi kering, adakalanya pula nyasar ke jurusan lain, anggap saja yang berkuasa sedang main-main dengan kita, siapapun takkan bisa menentukan nasib sendiri, aku tahu, ujar Chio Liuh yang maklum. Berkata Ki Pinjan sambil mengawasi Chio Liuh yang, jangankah salahkan aku, aku, aku dapat merasakan perasaanmu, kalau aku jadi kau, bukan saja bisa marah-marah kepadamu, mungkin sumberku lebih besar, Benar tuh kasoh Ti Hoa Riang, di waktu seseorang sedih hati, kalau tidak marah-marah kepada teman sendiri, kepada siapa dia harus marah. Jikalau teman baik itu tidak mau memahami perasaannya, siapa yang mau memberikan pengertian ini menghadapi ketiga orang ini, Siow Foa merasa seakan-akan tenggorokannya tersumbat sesuatu, katanya hambar serat. Siow Jin memberanikan diri turut bicara, siapapun bila bisa berkenalan dengan Choh Ya, dan Oh Ya berdua dialah seorang yang paling bahagia dan mendapat rejeki dalam dunia ini, Tetapi pada saat itulah, dari kejauhan terdengar derap kaki kuda yang dilarikan kencang. Oh Ti Hoa terperanjat, sigap sekali reaksinya secara refleks dia bergerak hendak memapak ke sana. Lekas Choh Liuh yang menarik pundaknya, katanya kering, pada saat seperti ini di tempat ini pula, jangan sekali-kali kita gegabah sembarangan bertindak, Tenangkan dulu hatimu menunggu perubahan apa yang akan terjadi di sana, Kipingan, Siow Foa dan Chokto sedang repot menarik unta koleksi kaisusi unta itu masuk ke dalam galian, Karena mencari sumber air tadi, maka galian pasir yang mereka kerjakan cukup lebar dan dalam. Di depan galian ini terdapat batu cadas itu yang menutupi pandangan dari arah yang berlawanan sana, di gurun pasir dan luas tak berujung pangkal ini, Sungguh tiada tempat lain yang lebih daripada galian ini untuk menyembunyikan diri. Baru saja Choh Liuh yang dan Oh Ti Hoa menyembunyikan diri, lantas dilihatnya beberapa ekor kuda gagah yang sedang berlari kencang bagai terbang, Lambat laun bayangan mereka semakin jelas di tengah pasir-pasir kuning yang berterbangan di tengah angkasa. Beberapa ekor kuda itu berlari kencang ke arah mereka, orang-orang yang bercokol di punggung kuda mendekam rata di punggung kuda, Seolah-olah sedang lari dari sesuatu yang menakutkan sedang mengejar mereka. Tapi selepas mata memandang ke gurun pasir dan luas dan datar ini, matahari sudah mulai doyong ke arah barat, memancarkan cahaya kuning yang cemerlang, Kecuali beberapa ekor kuda itu, di belakang mereka tak terlihat bayangan manusia atau kuda yang mengejar datang. Apakah yang terjadi teriak Oh Ti Hoa tertahan? Kenapa mereka lari menyingkir seperti dikejar setan rona muka kiping yang membeku kaku amat menakutkan, Katanya Serak, dalam gurun pasir sering terjadi peristiwa yang seram dan menakutkan serba misterius lagi, Asal lurusan tidak menyangkut kami berlimat, lebih baik kita anggap mati sendiri buta, anggap kau tidak pernah melihatnya. Tapi kuda-kuda itu berlari langsung menuju ke arah mereka. Jikalau menyangkut ke diri kita bagaimana tanya Oh Ti Hoa? Belum lagi kipinjan buka suara, kuda-kuda itu sudah kehabisan tenaga dan sama-sama terjungkal roboh, Orang-orang yang duduk di punggungnya seketika berguling-guling, namun cepat sekali mereka sudah berlompatan bangun. Seluruhnya ada lima ekor kuda, tapi hanya ada empat orang, keempat orang ini sama berseragam sebagai busu dari Tionggoan, Pakaian ketat bergaman golok pendek, dari gerak-gerik mereka kelihatan kepandayan mereka tentu tidak lemah. Selama hidup Oh Ti Hoa boleh belum pernah ada melihat orang yang begitu mengenaskan serbarunyam lagi. Keempat orang seluruh kepala dan badan sama berlepotan pasir dan debu, Sama-sama melototkan matu mengawasi teman-teman sendiri dengan nafas ngos-ngosan, Tampak betapa takut dan cerihati mereka yang membeliang pada raut muka mereka, Penulis yang paling pintar menggoyangkan penapun takkan bisa melukiskan keadaan mereka saat itu. Mengawasi tingkah laku dan keadaan keempat orang ini, Hati Oh Ti Hoa dan lain-lain menjadi tegang. Bahwasannya sesuatu apakah yang begitu menakutkan pernah dilihat oleh keempat orang ini? Kenapa kelihatan begitu ketakutan? Sekonyong-konyong terdengar lolong panjang dan jeritan yang menyakitkan hati, Tau-tau keempat orang itu sama mencabut golok terus ditarikan saling bacok-membacok Seperti orang gila yang kesurupan setan. Masing-masing orang keluarkan seluruh kepandayan permainan goloknya, Sampai pun setaker tenaga mereka pun sudah diboyong keluar. Tapi mereka seperti sedang latihan, Hak kekatnya di hadapan mereka seperti tiada orang. Yang dibabat, dibacok golok-golok itu hanyalah pasri kuning yang berterbangan Membumbung ke angkasa mereka sudah tumplek seluruh kekuatannya, Ternyata bertempur melawan debu dan pasir yang kosong, Sudah tentu musuhnya itu selama nyatakan kena dibacoknya roboh. Tak tertahan Oh Tihua bersuara pula, Apakah orang-orang itu melihat setan Kipinjan membenamkan mukanya, Tak sepatah kata pun keluar dari mulutnya. Siaw Foa bergidik, katanya gemetar, Konon di gulun pasir terdapat iblis jahat yang tak kelihatan bentuknya, Suka makan jantung dan empedul manusia, Mungkin mereka, mereka, jangan cerewet sentak Kipinjan. Siaw Foa kontan tutup mulut, Badan semakin gemetar, gigi pun beradu keras. Dengan pandangan mohon pendapat, Oh Tihua melirik kepada Chow Liu Hiang. Chow Liu Hiang sebaliknya sedang arahkan pandangannya kepada Chiyokto. Orang yang sudah buta dan tuli ini, Saat itu badannya sedang melingkar seperti ular, Sedang gemetar tak hentinya, Memangnya kenapa pula dia? Oh Tihua merasa tapak tangannya berkeringat dingin, Tak terasa keringat dingin membasahi seluruh badan, Gulun pasir nan luas tak kenal kasihan ini, Ternyata benar-benar sering terjadi banyak peristiwa-peristiwa yang begini seram menakutkan. Waktu ia berpaling kesana, Dua orang yang sudah roboh terkapar, Dua orang yang lain pun sudah hampir kehabisan tenaga, Suara nafasnya yang memburu keras seperti kerbau hampir disembeleh. Tapi asal sisa tenaga terakhir masih ada, Mereka takkan berhenti, Tarian golok mereka semakin kencang. Sekonyong-konyong kipinjan bersuara dengan suara dalam, Itulah pengkencu Hoat, Aku pun sudah melihatnya, Orang dari keluarga pengmana mungkin bisa menjadi begitu rupa setelah mengamati dengan seksama, Oh Tihua ikut teriak tertahan, Tidak salah. Itulah goha ombun tutulan. Malah dinilai dari permainan ilmu golok dan lewekang keempat orang ini, Pastilah mereka terdiri dari murid-murid pandai yang punya nama dan tingkatan tinggi dalam keluarga peng itu, Goha o utoan buncu biasanya tidak diajarkan kepada orang luar, Ujar kipin dan prihatin. Keempat orang ini kebanyakan adalah putra atau keponakan penghau, Empat bersaudara dari pengbun Hoat Hau, Tujuh harimau dari perguruan peng. Laki-laki berwok itu mungkin adalah pengnet Hau, Apakah pengbun Cip Hoa sekarang sudah mewarisi pian kiok milik penghuntannya Choh Liu Hiang? Ya kipin yang mengiakan sambil manggut-manggut. Kalau demikian, tentu mereka kemari melindungi sesuatu, Tentu begitulah, timbrung si Hau Foa. Hanya orang-orang kalangan Piaw Kiok yang sedang melakukan tugasnya saja tidak menunggang unta di padang pasir. Terdengar lolong jeritan seperti harimau kelaparan sebelum ajal, Satu orang kembali terjungkal terguling-guling. Mendadak Oh Ti Hoa bangkit, serunya keras, Penghun situa itu orangnya tidak jelek, Tak bisa aku menonton putranya mati konyol seperti orang edan, Aku hendak menolongnya, Kere bagaimana kau hendak menolong di Atukas Ki Pinjan. Kau mampu menolong mereka Oh Ti Hoa sudah siap melompat Dan kulit daging badannya sudah mengejang tegang itu, Seketika menjadi kendor. Sesaat melongot, belum lagi bersuara pula, Orang keempat itu sudah kejungkal juga. Berkata Choh Liu Hiang dengan suara dalam tenggorokan, Kalau keempat orang ini hanya roboh karena kehabisan tenaga, Pentujuannya belum ajal. Cuma mungkin, peduli mereka bakal mati atau tidak, Paling tidak kita sekarang harus menengoknya ke sana, Sekarang belum boleh ke sana, Ki Pinjan tidak setuju. Kenapa teriak Oh Ti Hoa, Matanya bersungut, Tanyanya, Memangnya keempat orang itu pun pura-pura sudah tentu keempat orang ini takkan bisa bermain sandiwara, Karena keadaan seperti itu siapapun takkan bisa melakukan dengan pura-pura. Kali ini Oh Ti Hoa sudah memperhitungkan dengan masak, Hatinya punya keyakinan dan punya pegangan, Cuma ingin dia menunggu reaksi dan jawaban Ki Pinjan. Tentunya keempat orang ini takkan jadi begini bila tanpa sebab, Benar tidak sudah tentu ada orang yang mencelakai mereka ujar Oh Ti Hoa. Orang mencelakai mereka tentunya dengan suatu sebab, Ia tidak besar kemungkinan hendak merebut barang yang mereka lindungi, Kalau demikian, Sekarang mereka sudah roboh semua, Masakah orang-orang itu tidak akan datang mengambil buruannya itu? Jikalau sekarang satu di antara kita keluar, Bukankah maka menjadi musuh dan sasaran empuk mereka tapi selepas pandang matamu, Bayangan setampun kau tidak melihatnya, Memangnya orang-orang itu betul-betul bisa menghilang. Belum habis ucapan Oh Ti Hoa, Tiba-tiba ia merasa sebuah bayangan hitam melayang di atas kepalanya. Disusul angin kencang menduru, Seekor elang besar terbang mendatangi dengan cepat sekali, Berputar sekali di atas sekeliling kuda dan orang-orang yang roboh itu, Tiba-tiba sayapnya kuncup. Elang itu menukik turun bagai meteor jatuh, Dari punggung sebuah kuda ia mematuk sebuah kotak. Waktu pentang sayap terbang lagi, Hanya sebentar saja kedua sayapnya itu mengebas di angkasa. Bayangannya sudah semakin jauh dan menghilang di kejauhan sana. Cepat sekali kedatangan elang ini, Perginya pun mendadak, Belum lagi Oh Ti Hoa menginsafi apa yang terjadi, Elang itu sudah terbang tak kelihatan lagi bayangannya. Suatu rencana yang amat sempurna, Puji Choh Liu Hiang, Kera kerja yang cepat, Cekatan dan lihai pula. Tanpa menggunakan tenaga seorang pun, Sebuah kotak barang kawalan pembun Cip Hoa dengan gampang mereka rebut Dan digondol pergi oleh seekor burung elang, Kau kira barang mestika yang berada di dalam peti itu? Tanya Oh Ti Hoa. Kalau bukan mestika, Memangnya kau kira daging babi Choh Liu Hiang tertawa. Kalau daging babi sih rada logis, Kalau tidak umpama elang tadi utusan orang-orang itu, Memangnya dia bisa tahu kalau dalam peti itu berisi barang-barang mestika Choh Liu Hiang geleng-geleng kepala, Ujarnya, sudah tentu di atas peti itu sudah diberi tanda khusus supaya elang itu mengenalinya. Sudah tentu elang itu pun sudah mendapat latihan yang amat baik. Masakah kau tidak bisa pikirkan hal ini agaknya penyakit pikunku memang bertambah berat, Orang-orang itu sudah berhasil dengan tujuannya, Timberung Kipinjan tiba-tiba, Tentu tak akan datang lagi. Kau ingin lihat keadaan mereka, Sekarang boleh kau ke sana, Tiga di antara empat orang itu sudah meninggal, Hanya laki-laki berwok yang roboh terakhir, Dadanya masih bergerak turun naik, Namun denyut jantungnya pun sudah amat lembah, Sembarang waktu bisa berhenti mendadak. Oh Tihua cekal mulutnya sampai terbuka, Setengah botol sisa araknya dia tuang masuk ke dalam mulutnya, Jantung orang yang sudah hampir berhenti, Baru mulai bekerja dan berdetak rada keras. Lekas Oh Tihua bertanya, Apakah kau pengtihau? Sebetulnya kejadian apa yang telah kalian alami pelan-pelan orang itu membuka kelopak mata, Tampak oleh Oh Tihua metu orang masih menyorotkan rasa ketakutan, Sebaliknya Cohliuh yang mendapatkan, Kelopak metu orang secara aneh dan luar biasa sudah membesar satu kali lipat dari biasanya. Lama-kelamaan nafas orang mulai keras dan memburu pula, Sekuat tenaga merontah, Agaknya hendak berdiri, Namun jari tangannya saja ia tak kuasa bergerak, Seluruh badannya sudah lemah lunglai, Tak punya sedikit pun tenaga. Oh Tihua menyeka keringat di atas jidatnya, Tanyanya keras, Katakan, Kau masih bisa bicara tidak kalau menjing orang itu turun naik, Akhirnya dari bibirnya yang sudah pecah kekeringan itu, Tercetus suara yang lirih, Suara yang tidak mirip dikeluarkan dari mulut manusia. Itulah suara teriakan kosong dan hambar, Gemboran lirih yang putus asa. Iblis jahat, Setan iblis, Ribuan ratusan iblis, Bunuh keringat Oh Tihua bercucuran, Tanyanya pula lebih keras, Mana ada iblis jahat? Iblis jahat di mana biji metu orang ini melotot lempang ke arah depan, Katanya dengan suara serak, Jangan harap kau bisa merebutnya. Kau, kau, Tiba-tiba ia meronta dan melompat dari pelukan Oh Tihua, Terus menerjang ke depan, Tapi hanya dua langkah, Kembali terangsur jatuh, Selamanya takkan bergerak lagi. Arak Oh Tihua membangkitkan sisa tenaganya yang masih terpendam dalam badannya. Kini sisa tenaga yang bangkit itu pun sudah habis dipakainya. Si Ow Tihua melosol lemas di atas tanah, Katanya gemetar, Dia sudah melihat iblis yang tak kelihatan itu, Disinilah tempatnya. Lari, Tidak lekas kita melarikan diri, Mungkin bisa terlambat, Oh Tihua tahu mulut orang hanya mengoceh belaka, Namun Taurung bergidik bulu kuduknya waktu ia melihat muka cilokto yang buruk seperti batu-batu keramik itu. Ternyata kini pun dihiasi butir-butir keringat segede kacang. Di sana Ki Ping Jan sedang berjongkok memeriksa salah satu mayat, Lama juga dia telah memeriksa. Baru sekarang pelan-pelan ia berdiri, Namun lama juga dia tidak bisa buka suara. Kau sudah menemukan sebab-musabab kematian mereka tanya Chow Liu Hiang. Berkata Ki Ping Jan pelan-pelan, Kehabisan tenaga, Lapar dan dahaga, Agaknya terkena pula semacam racun yang amat aneh. Kadar racun itu agak mirip ganja, Tidak membahayakan jiwa, Tapi cukup membuat pikiran orang gila seperti kerasukan setan, Orang yang mencelakai mereka, Mungkin pula orang yang hendak mencelakai kita. Kau yang digunakan sama, Dibuatnya dulu mereka kehabisan air, Seorang yang lekas mati kekeringan sering timbul bayangan khayal dalam pandangannya. Tapi sebelum mereka tiba di sini, Mereka sudah terkena semacam racun, Maka khayal yang terbayang dalam pandangan mereka Seperti ada ribuan dan ratusan iblis jahat sedang mengetung dan menyerang mereka, Maka mereka lari terbirik-birit. Setelah tidak bisa melarikan diri, Kemudian melawan mati-matian sampai titik tenaga terakhir, Mereka pun habis baru berhenti, Kita, Kalau kita selalu tak punya air minum, Apakah juga bisa berubah seperti mereka? Tanya Oh Tihua terbelalak. Chow Liu Hiang dan Ki Pinjan tidak menjawab pertanyaan ini. Oh Tihua pandang mereka bergantian, Lalu mengawasi mayat di tanah, Akhirnya ia pun tak bicara lagi. Selepas mati memandang pasir kuning melulu. Tak berujung pangkal, Takkan habis-habis dicapai. Tiada air, Tiada kehidupan, Juga tiada harapan. Siang hari yang membara itu akhirnya sudah silam. Mereka angkut mayat-mayat kuda dan manusia ke dalam galian besar itu, Dengan pasir pula mereka dipendam begitu saja. Lalu mereka duduk di atas batu cadas, Menghabiskan waktu sambil menunggu munculnya sinar bintang. Tiada yang bicara, Mereka sama segan menggerakkan mulut. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Kemana mencari air? Pertanyaan ini selalu bergolak dalam relung hati Oh Tihua, Namun ia dalam hati tak diutarakan karena ia tahu umpama dia utarakan isi hatinya, Belum tentu ia mendapat jawaban. Lapar dan dahaga, Letih, Berbagai macam perasaan yang bisa mengetuk hati, Sekaligus merangsang datang mengikuti datangnya tabir malam. Siow Foa ingin makan ransum kering, Tapi disampuk jatuh oleh kiringan. Jangan makan, Setelah makan kau akan lebih dahaga dan tak tahan lagi, Oh Tihua mengelus dada, Mendadak tertawa, Katanya, Tadi waktu aku memboyong pengnet hau, Terasa olahku bagian pundaknya menonjol keluar sesuatu yang bundar dan keras, Bentuknya seperti telur ayam. Coba katakan, Aneh tidak ucapannya ini sebetulnya cuma mengada-ada saja, Dia sendiri tahu kata-katanya ini terlalu iseng. Ki Pinjan mendadak bergegas bangkit, Langsung ia menghampiri Ciyokto dan duduk di sebelahnya, Kedua tangan mereka saling genggam dengan erat, Duduk berhadapan, Siapapun tak bergerak. Di tengah tabir malam yang semakin gelap ini, Kelihatan rona muka Ciyokto semakin seram menakutkan. Coba lihat, Apa yang sedang mereka lakukan tercetus pertanyaan dari mulut Oh Tihua yang suka usil ini. Mereka sedang bercakap-cakap, Sahut Cohliuhiang. Bicara Oh Tihua menegas heran. Kalau ingin bicara dengan seorang yang buta, Teli dan bisu, Sudah tentu harus menggunakan kel yang aneh, Mungkin mereka sedang menulis sesuatu dengan gerak cepat di tengah tapak tangan masing-masing, Untuk tukar pikiran masing-masing betapapun memang otak malingmu itu lebih cerdik, Agaknya apa saja sudah kau ketahui ya aku hanya ingin tahu apa yang sedang mereka perbincangkan sekarang, Ujar Cohliuhiang tertawa getir. Tampak akhirnya Kipinjan berdiri dan jalan kembali. Sikapnya lebih prihatin, Ia duduk di pinggir Cohliuhiang, Lama juga dia menunggu, Baru berkata tiba-tiba, Orang yang hendak mencelakai kita adalah orang yang dulu mencelakai Ciyokto Sampai dia cacat begitu rupa, Tersirap darah Oh Tihua. Cohliuhiang malah berkata, Hal ini semalam sudah pernah kupikirkan, Siapakah dia sebenarnya tanya Oh Tihua. Kipinjan menghela nafas, Ujarnya, Ciyokto pun tak mau menyebut nama orang itu, Menurut apa yang ku ketahui, Bukan saja ilmu silat orang ini amat tinggi, Malah dia pun punya ratusan anak buah yang setia dan berani mati demi kepentingannya, Ilmu silatnya tinggi, Aku tidak takut. Anak buahnya banyak aku pun tak takut. Tapi tipu musliatnya yang sembunyi-sembunyi ini, Sungguh membuat aku tak tahan lagi, Mendadak Oh Tihua berjingkrak bangun, Teriaknya, Sekarang bukan saja kira apa pula yang hendak dia gunakan untuk menghadapi aku, Aku tidak tahu, Malah tidak tahu orang macam apa pula dia sebenarnya, Jikalau jiwaku sampai melayang secara sia-sia, Sungguh penasaran sekali Kipinjan menjengek dingin, Jikalau kau kuat tahan diri dan bertindak melihat gelagat, Mungkin jiwamu takkan mati, Dengan les Oh Tihua mendeprok duduk kepala di dekatnya, Katanya, Agaknya aku pun bisa gila, Jangan kalian pedulikan aku, Hening sejenak, Tiba-tiba Kipinjan berkata dengan suara berat, Kesulitan yang kita hadapi sekarang bukan air, Adalah orang itu. Ada Cokto dan aku berada di sini, Air itu pasti akan bisa kita temukan, Tapi orang itu, Sampai di sini ia menghela nafas, Sambungnya, Kalau orang itu sudah mengincar kita, Pasti takkan lepas tangan, Situasi sekarang adalah, Kalau bukan kita yang bunuh dia, Kitalah yang akan dibunuh, Cokliu memberikan saran, Apa kita sementara tak bisa menyingkir dulu, Setelah menemukan Hektin Chu baru kita luruk dia, Tiada orang yang bisa menyingkir dari pandangan matanya, Sebelum persoalan ini kita selesaikan berhadapan dengan dia, Segala urusan lain jangan harap kau bisa selesaikan lebih dulu, Kemungkinan Hektin Chulah yang mengutus orang ini menghadapi kau, Cokliu yang menarik nafas, Sesaat ia termenung, Katanya tertawa, Kalau begitu mari kita adu jiwa sama dia, Kukira tidak perlu kita gentar menghadapinya, Betapapun lihai musuh kita, Kita sudah sering menghadapinya, Benar tidak Oh Tiho Aangkat kepala sambil bertepuk tangan, Serunya, Nah, baru mirip kata-kata yang harus diucapkan oleh maling kampiun, Selama dua hari ini boleh dikata baru pertama kali ini aku benar-benar mendengar ucapan seorang manusia tulen, Cuma, bagaimana harus, Berkerut alis Ki Pingyan, Cokliu yang dan Oh Tiho Aang pun bungkam, Ketiganya duduk tak bergerak namun seperti tiga batang golok yang sudah keluar dari serangkanya, Seluruh badan diliputi mara bahaya, Sembarang waktu kuasa menghabisi jiwa seseorang, Dalam keadaan seperti ini, Seseorang yang berotak cerdik, Lebih baik jangan mengganggu usik mereka, Ada orang datang, Dua puluhan bayangan orang, Serempak merubung maju dari berbagai penjuru, Langkah mereka senteng kucing, Beranjak di atas pasir sedikit pun tak mengeluarkan suara, Tapi gerak-gerik mereka tidak bisa mengelabdo bimetu coh liuh yang, Oh Tiho Aang dan Ki Pingjan, Lekas sekali tiga orang ini sudah saling tukar pandangan, Tanpa bersuara mereka masing-masing sudah berketetapan, Tenang mengatasi aksi, Lihat situasi dan bergerak menurut gelagat dan perubahannya, Meski tak bicara, Ketiga orang ini dulu entah pernah mengalami perjuangan berapa banyaknya, Berdampingan di medan laga, Gerak-gerik mereka seolah-olah mempunyai semacam tata tertib yang ketat satu sama lain dan tak mungkin bisa diselami orang lain, Maka mereka sama menundukkan kepala, Seperti orang lelah dan mengantuk, Lekas sekali kedua puluhan orang itu sudah mengepung mereka di tengah-tengah lingkaran, Namun mereka tetap berdiam diri seolah-olah tidak tahu dan merasakan kedatangan mereka, Sudah tentu kedua puluhan orang ini menjadi was-was dan heran sendiri, Orang-orang ini semuanya mengenakan pakaian ketat warna hitam, Kepalanya digubat handuk hitam pula, Gerak-gerik mereka rata-rata cekatan dan tangkas, Lincah lagi jelas semuanya merupakan musuh-musuh berbahaya, Dalam jarak tertentu mereka berhenti dan menunggu lama, Akhirnya satu sama lain menggerakkan tanda memberi isyarat, Maka berkatalah seseorang di antara mereka dengan suara kering, Jikalau kalian cukup cerdik, lebih baik duduk saja jangan bergerak, Tangampun jangan terangkat, Aku tidak ingin menggertak kalian, Tapi asal jari-jari kalian bergerak, Jiwa kalian akan kita habisi, Kata-katanya diucapkan begitu kalem, Seperti tidak ingin menakuti orang lain, Tapi justru itulah kera yang lihai, Kawanan Kang Ho pasti maklum hanya dengan kera begitulah baru bisa benar-benar menggertak orang, Sudah tentu Ki Pingyan, Choh Liu Hiang dan Oh Ti Hoa tidak bergerak, Cio Kto lebih tak bisa bergerak lagi, Cuma si Ofo A yang benar-benar menjadi ketakutan sampai tak bisa bergerak, Dalam kegelapan malam samar-samar kelihatan tangan masing-masing orang ini sama membawa sesuatu benda yang mengeluarkan sinar mengkilap hitam, Sudah tentu benda-benda itu adalah bumbung-bumbung alat senjata rahasia yang mematikan itu, Orang yang bicara melangkah lebar ke depan, Katanya pula, Baik sekali, Kalian memang tahu diri, Sekarang serahkan barang itu baru sekarang Choh Liu Hiang angkat kepala, Katanya tersendat, Barang-barang kita semua berada di punggung unta, Silahkan cuon-cuon mengambilnya sendiri, Orang itu tertawa dingin, Jangan pura-pura pikun, Tentunya kau sudah tahu barang apa yang kami inginkan aku, Sungguh aku tidak tahu, Masih berani pura-pura bodoh, Damprat orang itu, Tahu-tahu tapak tangannya melayang menampar ke muka Choh Liu Hiang. Mengikuti gerakan tangan orang, Choh Liu Hiang roboh ke belakang, Tapi orang yang memukulnya itu malah melongo dan terkesima. Terang tapak tangannya seperti mengenai muka orang, Tapi seperti memukul tempat kosong pula, Jelas muka orang kena digamparnya, Tapi tapak tangan sendiri seperti tidak pernah menyentuh sesuatu, Sehingga tenaganya amblas begitu saja. Melihat sikap kaget orang, Sungguh geli dan dongkol pulau hati Oh Ti Hoa. Kau kira bisa mengenai Choh Liu Hiang? Jika kau benar-benar memukulnya sampai rubuh, Jiwamu tentu sudah melayang, Laki-laki hitam ini agaknya juga tahu gelagat ganjil, Cepat ia merubah sikap. Katanya rada sabar, Tugas penting dari rombongan kita, Asal barang itu kita dapatkan berarti kita sudah menunaikan tugas dengan baik. Kita segera berlalu, Sekali-kali takkan mengganggu seujung rambut kalian, Tiba-tiba ia terloroh tawa, Sambungnya, Coba lihat, Jikalau kami ingin membunuh kalian, Bukankah sejak tadi kita sudah turun tangan, Choh Liu Hiang tahu omongan orang bukan gertakan belaka, Tentunya tugas mereka terpecah, Mereka hanya bertugas menghadapi pengbun Ciptau, Sebelum mendapat perintah pasti takkan berani mencelakai orang lain. Jelas sudah bahwa diri mereka terang sementara takkan menghadapi bahaya, Maka legalah hatinya. Setelah menunggu sesaat lamanya, Melihat tidak mendapat reaksi, Laki-laki baju hitam itu berkata, Asal kalian serahkan barang itu, Bukan saja aku sudah berjanji takkan mengganggu usik kalian, Tidak mengambil barang milik kalian lainnya, Malah, bolehlah kita berikan sekantong air kepada kalian, Waktu mengutarakan kata-katanya ini, Agaknya dia sudah berkeputusan dalam hati, Ini bukan gerta atau ancaman, Tapi menyerah secara tidak bisa dari pancingan belaka. Terang barang yang mereka incar itu tentu teramat penting artinya. Jikalau mereka tidak bisa mendapatkan barang itu, Terang mereka bakal mendapat hukuman yang setimpal bila pulang nanti. Arti daripada air dalam situasi seperti ini sungguh amat besar sekali. Cohliu Hyang, Ki Pingian dan Oh Ti Ho Aji, Kalau mereka tahu di mana barang itu berada, Mungkin mereka benar-benar mau menukar dengan air mereka. Cuma sayang mereka benar-benar tidak tahu apa-apa. Oh Ti Ho A. menghela nafas, Tanyanya, sebenarnya barang apa yang kalian inginkan? Asal kau katakan pasti ku serahkan kepadamu sekarang. Barang mestika betapapun banyaknya yang kau inginkan untuk menukar sekantong air dengan senang hati akan ku berikan kepadamu. Laki-laki baju hitam melotot, Tanyanya menegas, Kau benar-benar tidak tahu siapa tahu barang setan apa itu, Dialah Kurcaci, Sahut Oh Ti Ho A. Diam-diam Cohliu Hyang geli, Batinnya, Dalam keadaan seperti ini, Bocah ini tak lupa memaki orang juga, Laki-laki baju hitam belum menyadari bahwa orang anggap dirinya Kurcaci, Seketika ia menarik muka, Katanya, Masakah kalian belum menggeledah dan mendapatkan barang itu dari mayat-mayat itu? Aduh. Tidak percaya lagi, Oh Ti Ho A. berkeluh kesah. Umpama kita ini benar-benar bedebah, Sekali-kali kita takkan mencuri barang milik orang yang sudah ajal, Kembali kata-katanya memaki dengan kata-kata yang cukup sopan. Baru sekarang laki-laki hitam seperti menyadari kata-kata orang berarti sedang memakai, Laki dirinya, Bederbah, Keruan ia naik pitam. Dan beratnya, Kau masih tidak mau mengaku, Baik, Hayo kawan-kawan geledah mereka seluruh badan Oh Ti Ho A. sudah mengejang keras, Hampir saja ia sudah mengumbar adat. Lekas coh liuh yang menangkisnya, Katanya tawar, Biar mereka menggeledah, Toh mereka takkan mendapatkan apa-apa, Tatkala itu dari kegelapan kembali menerobos maju beberapa bayangan berseragam hitam, Dengan cekatan seluruh badan mereka sudah digeledah. Oh Ti Ho A. menahan amarah yang hampir meledak, Sungguh ia tidak habis mengerti, Kenapa coh liuh yang harus menahan sabar. Ki pinjan justru tahu maksud temannya, Pikirnya, Coh liuh yang mulai kumat lagi penyakit lamanya, Agaknya ia pun mulai ketarik kalau belum melihatnya sendiri, Dengan bukti-buktinya yang nyata, Mana dia mau lepas tangan begini saja, Peduli di mana, Terhadap siapapun, Jikalau tidak terpaksa coh liuh yang pasti takkan mau sembarangan turun tangan. Memang ia bukan seorang yang suka berkelahi. Setelah menggeledah orang-orangnya kembali laki-laki seragam hitam itu menggeledah unta, Sudah tentu mereka tak berhasil menemukan barang yang mereka cari. Salah satu di antaranya tiba-tiba berpikir, Kataya, Bukan mustahil barang itu masih berada di atas badan pengkoh citau, Maka kembali mereka gali mayat-mayat yang sudah terpendam di bawah pasir itu, Dengan golok mereka telanjangi pakaian mayat-mayat itu. Oh teho al kertak gigi, Lekas ia berpaling membuka tak tega melihat kelakuan mereka. Terdengar seseorang berkata pula, Di atas badan mereka pun tiada, Laki-laki pemimpin itu mulai gelisah, Katanya membanting kaki, Tidak mungkin tiada. Cari lagi lebih teliti, Kalau tidak ketemu, Bagaimana tanggung jawab tugas kita terhadap beliau? Sorot match laki-laki baju hitam itu kini sudah memancarkan rasa takut dan gelisah, Setelah mencari ubek-ubekan tetap tidak berhasil, Keruan mereka semakin ribut dan sibuk, Gugup lagi. Hampir boleh dikata mereka sudah lupa mengawasi coh liuh yang beramai. Berkilat biji metuki pinggan, Tiba-tiba ia berkata kalem, Barang apakah yang sebenarnya kalian cari? Kalau dikatakan, Mungkin kami bisa bantu kalian mencarinya, Karena sudah gugup dan gelisah, Seperti sudah kehilangan kontrol dan kepercayaan kepada diri sendiri, Tanpa banyak pikir laki-laki baju hitam itu menjawab, Kiloh Cising, Apa itu Kiloh Cising? Tanya Oh Tihua keheranan. Kiloh Cising maksudnya bintang di surga. Aku pun kurang jelas, Sahut laki-laki baju hitam. Aku hanya tahu di antara barang-barang kawalan mahal dari pengkehcit hau, Di antaranya ada benda mestika yang tak ternilai harganya bernama Kiloh Cising, Oh Tihua menghela nafas dengan kecewa, Katanya, Kukira si barang mestika apa sampai diributkan, Ternyata tidak lebih hanya sebutir benda mestika, Memang mestika betapapun tinggi nilainya, Tak terhitung apa dalam pandangan mereka. Berkata laki-laki baju hitam lebih lanjut, Kita kemari lantaran perintah. Menurut rencana dengan gampang kita pasti berhasil memperoleh seperti mestika itu, Tak nyana Kiloh Cising yang menjadi sasaran utama justru tak berada di dalam peti itu, Saking gelisah, Tanpa sadar mulutnya mengoceh sendiri. Tiba-tiba Kipinjan berkata, Jikalau aku tahu di mana Kiloh Cising itu berada, Apa kalian sudi menukar dengan air sungguh kaget, Gugup dan kegirangan pula laki-laki baju hitam, Teriaknya, tentu kalian betul-betul punya air, Tanya Kipinjan menegas, Sudah tentu punya di mana? Keluarkan dulu supaya ku lihat, Berubah air muka laki-laki baju hitam, Katanya kasar, Kau tidak percaya kepada ku Kipinjan berpikir sebentar, Katanya, Baik, sekali ini aku biar percaya kepadamu. Kiloh Cising boleh ku serahkan dulu kepadamu, Tapi air, Laki-laki baju hitam girang, Tukasnya, Asal Kiloh Cising kau serahkan, Soal air tidak menjadi soal. Dari samping Oh T. Hoa sedang menonton dan mendengarkan dengan perasaan heran. Sungguh ia tidak habis mengerti kenapa Kipinjan mau percaya begitu saja akan omongan orang, Lebih tak mengerti kenapa Kipin yang mau mengeluarkan Kiloh Cising, Hak kekatnya di mana Kiloh Cising belum diketahui. Tampak Kipinjan sudah berpaling kemari, Romen mukanya menunjukkan keyakinan, Demikian pula Romen mukacoh liuhi yang sembelari tersenyum, Sedikit pun tidak kelihatan gugup. Tak tahan Oh T. Hoa memapak maju, Katanya berbisik, Kau benar tahu di mana Kiloh Cising itu berada berkata Kipinjan pelan-pelan, Tadi waktu kau memayang pengnet H. O. U, Katamu kau rasakan bagian pundaknya seperti menonjol bundar keras, Benar tidak Oh T. Hoa keheranan, Sahutnya, Tapi, Belum sempat dia berbicara lebih lanjut, Kipinjan sudah menghampiri ke samping pengnet H. O. U. Pakaian orang ini sudah ditelanjangi. Badan yang sudah telanjang bulat ini, Di mana ada Kiloh Cising segala. Tapi Kipinjan segera jongkok, Dengan ujung jarinya ia menggores sekali diikuti daging pundaknya pengnet H. O. U, Tabir malam sangat gelap, Di bawah penerangan bintang kelap-kelit, Tau-tau terlihat dari pundak orang memancarkan cahaya kemilauan terang-benerang. Di susu sebutir jamrut sebesar telur burung darah yang memancarkan cahaya kemilau cemerlang menggelinding keluar dari kulit daging dipundak pengnet H. O. U, Jatuh di tapak tangan Kipinjan. Ternyata Kiloh Cising yang dimaksud terjahit oleh pengnet H. O. U, di kulit daging pundaknya. Semua orang sama melongo dan tertegun melihat kejadian yang tak terduga ini. Di atas cakrawalan memang tak dapat tak terhitung banyaknya bintang-bintang, Tapi pancaran Kiloh Cising di atas bumi ini, Sungguh membuat sinar bintang-bintang di langit menjadi guram dan kelelap dibuatnya. Kipinjan sendiri pun tak terasa terkesima, Katanya, Kim Kong Ciyok yang amat bagus, Tak heran sedemikian banyak jiwa manusia yang siap berkorban demi kau, Seperti serigala kelaparan laki-laki baju hitam itu segera menubruk maju, Sekali raih ia rebut Kiloh Cising di tangan Kipinjan. Kipinjan diam saja seperti orang linglung berdiri menjublek di tempatnya, Dengan mendorong ia awasi benda mestika itu direbut orang lain dari tangannya. Agaknya laki-laki baju hitam itu pun tak mengira urusan dapat dicapainya demikian gampang dan tak terduga, Sungguh senang bukan main sampai mulut serasa sulit dibuka. Sungguh heran, Jengkel pula hati Oh Tihol A, Untung sebelum dia mengumbar adatnya terdengar Kipinjan sudah bicara, Kiloh Cising sudah kuberikan kepadamu, Mana airnya laki-laki baju hitam terloroh kesenangan, Serunya, Cuon-cuon besar ini keluar menunaikan tugas, Mana membawa air sebanyak itu? Kau ingin air, Tidak bisa kau cari sendiri? Cuon-cuon besar hari ini tidak menggorok lehermu, Sudah terhitung sungkan terhadap kalian, Tau sembari tertawa tangan dia ulapkan, Segera ia pimpin anak buahnya tinggal pergi dengan masih terkial-kial. Sungguh hampir meledak perut Oh Tihol A. Dia sudah siap bergerak melambrak orang-orang itu, Tapi keburu ditarik oleh Chow Liu Hiang. Ingin mengejar, Sudah dirintangi pula oleh Kipinjan. Sungguh dia tak habis paham, Kenapa kedua teman baiknya ini kini menjadi sedemikian pengecut dan penakut. Mengawasi orang-orang itu pergi begitu saja, Sedikit pun Chow Liu Hiang dan Kipinjan tidak menunjukkan kemarahan sama sekali. Sungguh Oh Tihol A tak tahan lagi, Jengeknya dingin dengan keras, Menggelikan, Sungguh menggelikan. Maling kampin yang bernama besar, Ternyata menjadi pengecut dan bernyali kecil seperti tikus. Sungguh menggelikan Kipinjan yang biasanya mengagulkan ketintarannya, Hari ini dengan mentah-mentah sudi ditipu orang lain, Siapa yang ditipu orang tanya Kipinjan. Kau begitu pintar, Tau bila kiloh cising tersembunyi di dalam badan pengnet. Hau kenapa kau tidak tahu bahwa para keparat itu terang takkan memberi air kepadamu. Kipinjan tertawa-tawar, Ujarnya, Sejak pertama mereka datang, Aku sudah melihat bahwasannya mereka tiada yang membawa kantong air, Kalau kau sudah tahu mereka tidak punya air, Kenapa kau berikan kiloh cising kepada mereka? Kau sedang kentut apa tanpa hiraukan ocehan orang? Kipinjan berkata kepada Chowliuh yang, Orang yang telana di gurun pasir, Ada dua barang tidak boleh kekurangan, Pertama adalah air, Kedua adalah unta. Tanpa kedua barang-barang ini, Jiwa sukar terlindungi, Benar tidak Chowliuh yang selalu unjuk senyuman, Sahutnya, Tidak salah tapi bukan saja orang-orang itu tiada, Ada yang membawa air, Malah meluruk kemari berjalan kaki, Itu pertanda bahwa tempat tinggal mereka sementara ini, Tentu tidak jauh dari sini, Benar tidak benar sahut Chowliuh yang pendek. Setelah mereka memperoleh barang yang dicarinya, Tentu tak sempat memperdulikan kami pula, Yang terpikir hanya lekas-lekas pulang memperoleh jasa dan persen, Ya toh kali ini tanpa menunggu Chowliuh yang buka suara, Oh Ti Hoa sudah menanggapi sambil tepuk tangan, Benar, Asal kita kuntit mereka, Langsung kita bisa meluruk ke sorangnya. Daripada kita menunggu iblis, Durjana itu mencari perkara kepada kita, Lebih baik kita labrak dia dulu, Benar tidak benar, Sahut Chowliuh yang tersenyum. Itu dinamakan menindak orang lebih dulu seketika Oh Ti Hoa berjingkrak bangun, Teriaknya, Kalau begitu, Apapula yang harus kita tunggu di sini berkata Kipingan pelan-pelan, Di tengah gulun pasir dilarang menguntik buruanmu terlalu dekat, Yang terang mereka toh takkan bisa melarikan diri, Lalu ia menengadah mendengarkan deru angin, Tersenyum lebar dan berkata, Kalau tak sudah tak sabar lagi, Sekarang boleh mulai berangkat, Dari tempat mereka sekarang kira-kira memakan waktu setengah jam perjalanan ke arah Tenggara, Terdapat beberapa petak rumah yang dibangun dari kayu, Di sini dulu merupakan perkampungan kecil, Salah satu pos di luar tapal batas untuk mengawasi gerak-gerik musuh dan pengamatan perubahan cuaca. Sekarang berubah menjadi sarang berkumpul kawanan perampok yang berkuasa di gulun pasir. Rumah kayu itu sudah riut dan keropos, Beberapa jendela di antaranya terpentang lebar. Sejak tadi pelita sudah dipasang di dalam rumah, Tentunya di dalam rumah selalu dihuni dan ditunggu orang. Chowliuhi yang bertiga berhenti di belakang tiga pucuk pohon berjarak sepuluh tombak di luar jendela, Dilihatnya rombongan orang banyak itu sambil tertawa-tawa berbondong-bondong masuk ke dalam rumah kayu. Tapi begitu berada di dalam rumah, suara tawa dan senda gurau mereka seketika silap dan berhenti. Dari jendela yang terbuka itu, jelas kelihatan sikap mereka amat hormat dan juri, Semuanya tundukan kepala dan berdiri tegak tak berani bergeming, Jangan kata bicara, nafas pun ditahan-tahan. Oh Tihua berkata senang, dari keadaan mereka itu, jelas pemimpin mereka memang berada di dalam rumah ini, Kipinjan mengiakan dengan manggut-manggut. Mari sekarang juga kita terjang ke dalam, Ingin aku melihat macam apa sebenarnya iblis durjana itu tunggu lagi sebentar, Selaki pinjan. Apalagi yang harus ditunggu desak Oh Tihua. A. Keadaan kelihatan rada ganjil, kau sendiri yang mengusulkan, Kenapa sekarang kau merasa rada ganjil setelah melihat rumah kayu itu baru aku melihat adanya keganjilan, Coba kau pikir, dengan kekuasaan si iblis yang besar, Memangnya dia sudi tinggal di tempat yang jorok dan keropos seperti itu baru saja Oh Tihua melengak dan belum bersuara, Dari dalam rumah kayu tiba-tiba berkumandang irama musik yang mengalun halus, Serasa menyedot semangat dan mencabut sukma, Sehingga pendengarnya menjadi lemas dan seperti hendak melayang jiwanya. Begitu irama musik itu mengalun, Para laki-laki baju hitam yang berdiri tegak itu kelihatan badannya melingkar dan bergetar, Seolah-olah mereka ingin menari-nari menurut alunan lagunan merdo menyedot sukma ini. Tapi sekonyong-konyong mereka serempak roboh saling tindih, Nada lagi yang menyedot sukma itu masih terus mengalun, Cuma lama-kelamaan suaranya datar dan rendah. Orang-orang yang roboh itu tiada satupun yang bangkit berdiri. Mendengar irama musik ini, Seketika Oh Tihua rasakan mukanya panas dan jantung berdebar keras, Namun kejut dan aneh pula ia melihat adegan-adegan yang seram itu, Katanya sembar, apapula yang terjadi membeku dingin muka kipingan, Mulutnya terbungkam kencang. Romen muka justru tiba-tiba berubah hebat, Teriaknya tertahan, Jelaka belum hilang suaranya, Badannya bagaikan burung walet sudah melesat ke arah rumah kayu itu. Sudah tentu Oh Tihua tidak mau membuang waktu, Sigap sekali ia pun memburu maju dengan kencang. Coh liuh yang masih melongok-longok di jendela, Oh Tihua langsung tendang daun pintu terus menerjang masuk seraya membentak keras, Jangan harap kau hanya tiga patah kata yang terucapkan, Tiba-tiba mulutnya terpentang lebar tak kuasa meneruskan kata-katanya. Ternyata rumah kayu seluas ini tak kelihatan bayangan seorang pun. Kalau mau dikatakan sesungguhnya, Rumah kayu ini sudah tak dihuni oleh seorang manusia yang masih hidup sedar bugar. Dua puluhan laki-laki yang masuk kemari tadi kini sudah menggeletak malang melintang saling tindih di atas tanah, Tiada satupun yang ketinggalan hidup. Badan mereka sama melingkar, Seolah-olah hular yang saling belit-memelit, Namun romen muka mereka sama menunjukkan cahaya cemerlang yang aneh, Bukan saja mereka mampus tanpa menunjukkan sesuatu derita, Malah seperti sukarlah dan senang hati menemui ajalnya. Lama sekali Oh Tihoa terlongong, Baru ia menarik nafas panjang, Katanya, sungguh gila, Orang-orang ini pun sudah gila, Cohliud yang membanting kaki, Katanya, seharusnya sejak tadi sudah kupikirkan bahwa mereka akan sama bunuh diri, Rumah kayu yang sudah bobrok ini, Boleh dikata tiada isi apa-apa, Tapi tengah-tengah rumah sana berdiri sebuah berhala pemujaan yang amat besar, Di tengah-tengah berhala terdapat sebuah patung Buddha, Sehingga menambah seram dan serba aneh keadaan rumah ini. Hembusan angin lalu membuat Oh Tihoa bergidik seram dan sadar dari lamunannya. Serunya tak mengerti, Kenapa mereka suka bunuh diri kata Cohliud yang menghela nafas, Gembong iblis itu tentu sudah tahu bahwa jejak mereka sudah dikuntik oleh kita, Kuatir kita mengudak tiba sampai di sini, Terpaksa ia bunuh mereka semua. Kalau tak mereka didesak orang untuk bunuh diri, Kenapa pula mereka menghadapi kematian ini dengan riang hati terpancar, Rasa jari dalam sorot metu Cohliu yang mulut menggumam, Dalam hal ini tentu ada latar belakangnya yang amat misterius, Musik kematian yang menyedot sukma itu mungkin, Belum habis kata-katanya, Tiba-tiba terdengar si Yau Foa menjerit-jerit di luar rumah. Ciyokto menjadi gila, Gila Ciyokto kemat, Jeritnya mengandung rasa ketakutan yang tak terperikan. Di tengah gulun pasir yang tak kenal kasihan di dalam rumah kayu Yang menyendiri dan bobrok ini, Sekonyong-konyong mendengar jerit dan tangis yang begini mengerikan, Sungguh bikin bulu Roma berdiri seram. Oh Tihua berjingkat kaget, Tanpa berjanji bersama Cohliu yang, Kipingian melesat keluar hampir bersamaan. Tampak raut muka si Yau Foa berkerut-kerut seperti meringkel, Keringat membasahi seluruh kepala, Mulutnya masih menjerit keras-keras, Ciyokto gila, Kontan Ki Pinjan Ayun tapak tangan menggamparnya, Bentatnya bengis, Kau sendiri jangan menggila, Katakan apa yang terjadi, Karena gambaran ini, Si Yau Foa melongo sesaat lamanya, Lambat laun baru kembali ketenangan hatinya, Katanya dengan suara bergetar, Setelah kalian masuk ke dalam rumah, Tak tahan lagi aku pun ingin kemari melihat-lihat. Tapi Ciyokto seorang diriku tinggal di sana, Hatiku jadi rada kurang tenteram. Lekas ku tarik dia supaya ikut, Apa benar kau khawatir meninggalkan dia sendirian? Kukira kau mengajak dia untuk membesarkan nyalimu, Tertunduk kepala si Yau Foa, Katanya lebih lanjut dengan suara tersendat, Siapa tahu, Setiba di depan rumah ini, Ciyokto seolah-olah melihat setan, Putar badan terus lari sifat kuping. Sungguh betapa rasa takutnya waktu itu, Meski aku tidak melihat apa-apa, Tapi aku sendiri pun teramat kaget dan tak tertahan lantas berkauk-kauk sekeras suaraku, Orang yang punya metu, Tidak melihat apa-apa, Memangnya orang yang buta matanya melihat sesuatu yang menakutkan. Tapi Chowliuhi yang bertiga sudah tak sempat pikirkan hal ini lebih lanjut, Belum selesai keterangan si Yau Foa, Serempak mereka sudah berlari kencang mengundak ke arah mana tadi Ciyokto melarikan diri. Angin meneru kencang, Pasir berterbangan. Tabir malam di gulun pasir sudah mulai memperlihatkan kekuatannya yang begitu menakutkan. Akhirnya mereka melihat bayangan Ciyokto, Yang sedang lari lintang pukang, Seorang yang tak bisa mendengar, Terpaksa harus berlari jatuh bangun dengan setaker tenaganya di gulun pasir yang tak kenal kasihan. Di tengah malam gelap yang pekat ini, Betapa takkan menyedihkan dan memilukan keadaan seperti ini. Chowliuhi yang dan Kiping yang berbareng melesat ke depan, Keduanya berbareng mengempit badan orang, Tapi Ciyokto seperti binatang buas yang terluka meronta dengan kekuatan yang besar luar biasa, Terus lari pula ke depan dengan lebih kencang. Tenaganya yang begitu besar dan kuat seperti orang gila benar-benar, Sampai pun Chowliuhi yang tak kuasa menahannya. Sementara itu Oh Tihua pun sudah mengundak tiba dari belakang. Langsung ia menubruk maju seperti harimau menubruk mangsanya, Ia sekap pinggang orang terus diajak berguling-guling di tanah berpasir. Lekas Kiping Jan memburu maju pula dan mendekap sebelah pundaknya. Semula Chowliuhi masih hendak meronta, Serta merta Kiping Jan dengan kencang menggenggam tangannya, Baru lambat laun ia mulai tenang, Tapi nafasnya masih ngos-ngosan. Lekas kau tanya dia, Usuloh Tihua dengan memburu. Sebetulnya apa yang dia ketemukan, Di bawah sinar bintang, Tampak raut muka Chowliuhi yang buruk dan kaku itu penuh dibasahi butiran keringat, Diikuti ketegangan dan kekhawatiran. Jangankan si Yawfo aja diketakutan melihat raut mukanya ini, Sampai pun Oh Tihua pun bergidik dan dingin hatinya. Berselang cukup lama baru Kiping Jan angkat kepala, Katanya, Sudah ku tanya dia, Tapi apapun dia tidak mau menjelaskan, Pandangan metu Chowliuhi yang menatap ke tempat gelap nan jauh sana, Katanya pelan-pelan, Bukan mustahil dia memiliki indera ke-6 yang amat pekat, Terasa olehnya bahwa iblis yang mencelakai dirinya itu berada di dalam rumah kayu itu, Tapi dalam rumah kayu hakikatnya tiada ketinggalan orang hidup, Boleh dikata tiada sesuatu benda apapun dalam rumah itu, Saya umpama iblis itu menyembunyikan diri juga tak mungkin lagi, Berkata Chowliuhi yang sepatah demi sepatah, Apa benar rumah itu tiada sesuatu apapun kecuali meja kursi yang sudah riot. Tinggal patung pemujaan itu, Sudahkah kau jelas patung apa yang berada di tempat pemujaan itu, Kalau tidak salah seperti sebuah patung kuan imposat yang terbuat dari batu, Sekonyong-konyong suaranya seperti membeku, Badannya seolah-olah kena lecutan cambuk bergetar keras. Lalu seperti kerasukan setan, Tiba-tiba ia putar badan berlari sekencang-kencangnya kembali ke rumah kayu itu. Keadaan dalam rumah kayu telah berubah. Angin menghembus kayu Gordon yang menutupi ruang pemujaan itu. Tapi ruang pemujaan ini kosong melompong. Patung batu yang berdiri di sana tadi kini sudah lenyap tak keruan paran. Keringat segede kacang bertucuran di atas kepala Oh T. Hoa, Lama sekali dia menjublek di tempatnya, Baru didapatinya di atas meja ketambahan sebuah wajan besi. Wajan yang masih panas mengepulkan asap dan bebawan sedap, Bau daging lebus yang enak rasanya. Di bawah wajan terselip selembar kertas yang ada tulisannya berbunyi, Cuon-cuon datang dari tempat ribuan li jauhnya, Seharusnya aku sendiri harus menyambut dengan sebuah meja perjamuan besar. Sayang anak buahku bodoh dan tak becus bekerja, Bikin malu dan menusuk perasaan belaka. Maka akan aku siapkan sewajan daging lebus sekedar sebagai pernyataan maksud baikku. Untung menghilangkan rasa lelah dan kelaparan serta dahaga, Harap cuon-cuon tidak menampik maksud baik kami. Hormat, Orang dalam pemujaan, Orang dalam ruang pemujaan? Siapa pula orang di dalam pemujaan? Oh T. Hoa berpaling, Maka dilihatnya Coh Liu Hiang dan Kipin Jan sama S. Edang menatap kertas yang berada di tangannya, Agaknya mereka pun melongo dan tertegun. Sesaat lamanya, Baru Kipin Jan bersuara dengan tertawa getir, Jejak kami bertiga, Toh konangan juga oleh si dia tapi siapakah orang dalam ruang pemujaan ini? Bayangannya saja toh tidak kita lihat, Dengan nanar Coh Liu Hiang memandang ke arah ruang perjamuan yang sudah kosong itu, Katanya sepatah demi sepatah, Itulah Cio Koan Im, Berjikat merinding bulu kuduk Oh T. Hoa, Serunya, Cio Koan Im. Maksudmu adalah perempuan yang diakui umum sebagai orang yang paling cantik, Paling galak dan tak mengenal kasihan, Tapi ilmu silatnya amat tinggi dan sudah diakui kawanan Kang Ho pada masa lalu itu Coh Liu Hiang tertawa getir, Kecuali dia, Siapa pula yang mampu membuat alat rahasia yang begitu lihai dan baik? Siapa pula yang punya kepandaya ilmu rias yang begitu hebat? Siapa pula yang kuasa mengatur tipu daya yang begitu sempurna dan siksa Maki Pin Jan menyambung dengan suara kalem? Kecuali dia, Siapa pula yang bisa mengheningkan cipta atau semedi merubah diri seperti patung-patung tulen, Sehingga dengan mudah mengelabdobai pandangan matuk kita Oh T. Hoa melongo dan menjubelek, Meski ia belum pernah melihat Sioko An Im, Tapi berbagai dongeng dan cerita yang sering tersiar di kalangan Kang Ho mengenai manusia yang satu ini, Boleh dikata dapat membuat setiap orang yang mendengar merasa bergidik seram dan dingin dari kepala sampai ke kaki. Bau asap mengepul dari wajan semakin tebal, Daging yang sudah matang dan dilapisi kuah berminyak kelihatan begitu sedap dan lezat, Inilah hidangan yang sedang mereka harapkan selama ini. Mendadak Oh T. Hoa bergelak tawa, Katanya, katanya yang tersiar di kalangan Kang Ho memang tidak keliru, Sioko An Im memang siluman tukang mencelakai jiwa orang. Apapun tiada yang dia tinggal di sini, Kecuali wajan dan daging lebus ini, Supaya kita hanya melihatin saja, Dengan mengalirkan air liur tanpa berani menyentuhnya, Tiba-tiba seekor anjing menerobos masuk ke dalam rumah, Langsung lompat naik ke atas meja, Kepala dijulurkan lidah menjilat seperti sedang mencicipi, Lalu mulut terpentang menggigit sekerat daging bertulang. Maki Oh T. Hoa dengan tertawa, Anjing ini sudah gila lantaran kelaparan. Memangnya dia tidak takut keracunan, Segera ia menghampiri dan menjenjing anjing itu, Lalu diturunkan ke atas tanah, Tapi dengan lahap dan tergesa-gesa anjing itu, Sudah melalap sekerat daging bertulang itu ke dalam perutnya. Oh T. Hoa, Choh Liu Hiang, Ki Pinggan, Tiga orang enam biji metu dengan mendolong mengawasi reaksi perubahan anjing ini. Tapi setelah ditunggu-tunggu setengah jam, Ki Pinggan membalik metu anjing untuk diperiksa, Lalu memeriksa lidahnya lagi, Katanya perlahan, Masakan dalam wajan ini tak beracun, Dengan kerasoh T. Hoa menggebrak meja, Teriaknya, Siluman jahat itu sudah perhitungkan kita takkan berani makan daging lebus itu, Malah antar seekor anjing untuk membuat jengkel. Dia kira kita sudi memakan daging lebus sisa dari anjingnya ini, Daging yang sudah dimakan anjing, Masakah orang tidak boleh memakannya, Kata Ki Pinggan tawar. Matanya mengawasi Choh Liu Hiang, Choh Liu Hiang tidak memberi komentar. Oh T. Hoa sudah jinjing wajan itu terus dilempar keluar jendela, Mulut masih berkawak-kawak, Kita tidak boleh makan makanan sisa anjing, Saya umpama harus mati kelaparan, Jangan kita bikin malu diri, Ki Pinggan menghela nafas, Jengetnya, Jikalau aku bisa pulang dengan selamat, Di dalam rumah akanku dirikan sebuah tugu peringatan untuk mengingat budi keluhawranmu ini, Dimana akanku ukir, Kelaparan sampai mati urusan kecil, Bikin malu muka orang urusan besar, Roh T. Hoa bergelak tertawa, Serunya, Jikalau aku bisa pulang dengan jiwa masih hidup akanku, Akanku ingin dia mencari kata-kata yang setimpal untuk balas mengoloh Ki Pinggan, Dalam waktu dekat mulutnya justru tak kuasa mengeluarkan kata-katanya, Watak manusia berangasan seperti anjingmu ini, Mungkin takkan bisa pulang dengan hidup segar, Jengeti Pinggan pula, Itu pun belum, Belum lagi Oh T. Hoa berkata lebih lanjut, Tiba-tiba terdengar jeritan mengerikan di luar rumah, Tiga orang serampak melesat keluar, Tampak si Oh Foa yang tadi menjaga Ciokto kini sudah terguling-guling di atas tanah, Wajan yang berisi daging itu berada di sisinya, Ujung mulutnya masih berlepotan kuah berminyak, Romen mukanya pun putih halus dan jernaka itu, Kini sudah merah abu-abu dan berkerut-kerut mengejang, Mulutnya mendesis dan menggap-megap, Ingin berteriak keras, Namun yang terdengar hanya suara lirih, Daging beracun, Ternyata di luar rumah ia mendengar percakapan di dalam yang mengatakan Daging dalam wajan ini tak beracun, Maka sisa kuah yang tidak tertumpah di dalam wajan ia hirup seluruhnya, Lekas Cohliud yang memburu ke samping badannya, Baru saja ingin memeriksa keadaannya, Badan Si Oh Foa sudah kelecetan dan mengejang, Sebentar saja jiwanya tahu-tahu sudah melayang Gara-gara minum sisa kuah daging dalam wajan itu, Di tengah gulun pasir yang luas ini, Jiwa manusia ternyata sedemikian rendah dan tak berharga sama sekali, Pelan-pelan Cohliuhi yang katupkan kelopak matanya, Katanya prihatin, Racun yang hebat, Keras benar kadar racunnya sampai tak sempat ditolong lagi, Orang lihai benar, Ujar Ki Pinjan, Dia sembunyikan kapsul beracun itu di mulut anjing, Begitu anjing menjilat kuah kapsul beracun itu lantas jatuh ke dalam wajan, Karena masih panas cepat sekali, Kapsul itu lantas mencair, Dan kuah yang semula tidak beracun menjadi mengandung racun yang begitu jahat, Tersirap darah Oh Ti Ho A, Apakah anjing itu pun sudah dilatihnya sedemikian rupa Ki Ping yang manggut-manggut sebagai jawaban, Cohliuhi yang tertawa, Ujarnya, Agaknya berkat wata anjing Oh Ti Ho A tadi sehingga aku dan kau tidak kena tertipu oleh Cio Ko An Im, Membayangkan tipu muslihat berantai yang berhubungan satu sama lain secara licik dan licin ini, Boleh dikata jiwa mereka tadi sudah diambang kematian, Tak terasa tapak tangan mereka berkeringat dingin, Terima kasih telah menonton!